Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrick ID. Di video sebelumnya, kita sudah membahas prinsip kerja push on push off. Dengan switch sebagai input, IC4017 sebagai pengontrol keluaran logika, dan modul relay dengan beban lampu sebagai output. Dengan rangkaian ini, kita bisa menghidupkan dan mematikan lampu dengan menekan switch. Dan pada video ketiga ini, rangkaiannya akan saya kembangkan lagi. Dengan merubah inputnya dari switch menjadi LDR, yaitu sensor cahaya. Cara kerjanya, saat LDR menerima cahaya sesaat, lampu pijar menjadi on. Dan saat LDR menerima cahaya lagi, lampu pijar menjadi off kembali. Atau rangkaian ini bisa dipungsikan sebagai sensor garis menggunakan cahaya laser. Caranya dengan memposisikan laser dalam keadaan standby menyala, dan sinarnya menyorot ke bagian depan LDR. Saat benda melewati sinar laser, lampu akan on. Dan jika benda melewatinya lagi, maka lampu akan kembali off. Seperti biasa, saya akan bahas tuntas prinsip dan cara kerja rangkaian ini melalui animasi. Tujuan saya membuat video ini, supaya teman-teman bukan hanya bisa membuat rangkaian lewat skema, tapi juga memahami fungsi dan cara kerjanya. Bahkan memahami fungsi setiap komponen. Baik langsung aja, simak video ini sampai habis. LDR adalah sebuah sensor cahaya yang resistansinya dapat berubah-ubah, sesuai intensitas cahaya yang mengenainya. Jika saya membahas lengkap tentang LDR, mungkin akan membuat video menjadi sangat panjang. Karena video ini tentang rangkaian on-off, maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana LDR bekerja pada rangkaian ini secara singkat. LDR paling umum memiliki resistansi yang turun, karena adanya peningkatan intensitas cahaya yang jatuh pada LDR tersebut. Dalam keadaan gelap, yaitu belum terkena cahaya, resistansi LDR nilainya besar. Dan saat terkena cahaya, resistansinya mengecil. Dan saya sudah melakukan pengujian dengan LDR ini. Pengujian dilakukan dengan membungkus LDR dengan selongsong kabel, tujuannya supaya tidak terpapar cahaya sekitar. Hasilnya, dalam kondisi gelap, resistansinya sekitar 4 juta ohm, atau 4 mega ohm. Dan dalam kondisi terang, resistansinya turun hingga di bawah 300 ohm. Tentunya ini bervariasi, karena intensitas cahaya yang berbeda-beda. Nah, jadi perubahan resistansi itu yang akan kita manfaatkan dan menjadikan LDR sebuah input. Seperti yang kita ketahui, pin 14 IC membutuhkan HIG agar output IC bergeser dari output 0 ke output 1. Yang nantinya, HIG pada output 1 men-trigger input sinyal pada moduli relay dan mengaktifkannya. Tugas kita sekarang adalah menjadikan output dari sebuah LDR dapat mengeluarkan HIG saat menerima cahaya. Faktanya, sebuah LDR hanya mempunyai 2 buah pin atau 2 buah kaki. Pada kondisi ini, sebuah LDR belum mempunyai pin yang bisa dijadikan sebagai output. Agar LDR mempunyai output, kita perlu menambahkan sebuah resistor di sebelah LDR. Sama seperti penerapan resistor pada suite. Menerapkan resistor di sisi bawah atau dekat dengan ground memungkinkan output mengeluarkan HIG saat LDR menerima cahaya. Dan menerapkan resistor di sisi atas atau dekat dengan tegangan positif memungkinkan output mengeluarkan LOW saat LDR menerima cahaya. Dan sekarang kita sudah bisa menentukan mana yang cocok agar outputnya mengeluarkan HIG saat LDR menerima cahaya. Yaitu menggunakan resistor pulldown. Yang mana HIG itu nantinya akan men-trigger pin 14 IC. Rangkaian on-off dengan input sensor cahaya LDR yang paling sederhana sudah selesai. Saat LDR menerima cahaya sesaat, lampu pijar akan on. Dan ketika cahaya mengenainya lagi, maka lampu pijar kembali off. Bagaimana cara kerjanya? Saat rangkaian terhubung ke sumber tegangan pertama kali, rangkaian IC4017 dan modul relay dalam keadaan standby. Karena keduanya mendapatkan tegangan dari sumber tegangan yang sama. Ditandai dengan indikator pada rangkaian IC4017 dan modul relay yang menyala standby. Di sisi input, karena belum menerima cahaya, nilai resistansi LDR masih besar. Lebih besar dari 10 kOhm. Maka dari itu, arus mengalir dari bawah, melewati hambatan yang lebih rendah. Yaitu melalui R10 kOhm. Tentu saja status pin 14 IC saat ini adalah low. Ketika LDR menerima cahaya, nilai resistansinya turun, lebih kecil dari 10 kOhm. Karena resistansinya lebih rendah dari 10 kOhm, sekarang arusnya mengalir dari sisi atas, yaitu melalui LDR. Sehingga pin 14 IC menerima height. Hal itu membuat height pada output IC bergeser dari output 0 ke output 1. Kemudian height pada output 1 itu memberikan trigger ke inputinya modul relay dan menjadi aktif. Aktifnya relay membuat keadaan kontaknya berubah. Com dan NO yang awalnya terputus menjadi terhubung. Sehingga lampu pijara mendapatkan tegangan pasa dari sumber listrik dan akhirnya menyala. Ketika cahaya center dimatikan, pin 14 IC kembali low. Tapi posisi height masih berada pada output 2 yang tetap mengaktifkan modul relay. Itulah kelebihan IC 417 pada rangkaian ini dan kedua video sebelumnya. Dengan trigger sesaat, height pada output akan berpindah kemudian mengunci sebelum ada trigger lagi. Ketika LDR menerima cahaya kedua kalinya, kondisi rangkaian akan kembali seperti semula, yaitu standby. Keadaan standby dan on akan terus berulang ketika LDR menerima cahaya secara berselang. Dan rangkaian ini bisa dijadikan sebagai sensor garis. Dengan menerapkan laser dalam kondisi standby menyala dan menyorot ke LDR. Saat benda melewati sinar laser, lampu akan on. Dan jika benda melewatinya lagi, maka lampu akan kembali off. Dan sensor garis ini bisa juga digunakan sebagai alarm keamanan. Dengan merubah lagi outputnya dari lampu menjadi buzzer, seperti pada video pertama. Saat ada benda melewati sinar laser, alarm akan berbunyi. Dan jika benda melewatinya lagi, maka alarm akan kembali off. Nah, jadi rangkaian on-off cahaya ini adalah kombinasi. LDR sebagai input. IC4017 sebagai pengontrol keluaran logika, high dan low. Modul relay sebagai kontak tegangan tinggi yang disuplai tegangan rendah. Dan lampu pijar sebagai output. Jika memungkinkan di video selanjutnya, saya akan kembangkan lagi input maupun outputnya. Jangan lupa nyalakan notifikasi, supaya ada notif saat video baru sudah di upload. Baik itu saja pertemuan kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.